Lembah nirmala jilid 50. Cepat-cepat dia membalikan badan sambil meloloskan senjatanya, kemudian secepat kilat menyerang si pedang emas sambil bentaknya nyaring, coba kau saksikan kehebatan permainan ilmu pedang awan bergerakku ini, belum selesai bentakan itu bergema, tubuhnya telah mendesak maju ke depan sementara ujung pedangnya telah mengancam di depan mata. Si pedang emas hanya merasakan pandangan matanya menjadi kabur, tahu-tahu berkuntum-kuntum pedang yang amat rapat telah memancar di seluruh angkasa dan mengancam bagian-bagian mematikan di tubuh lawan dengan terjadinya sergapan ini, situasi dalam arna pertarungan pun segera mengalami perubahan besar. Keadaan Kim Tisya saat itu bagaikan harimau ganas tumbuh sayap semangat tempurnya nampak berapa kali lipat lebih membara. Ilmu pedang awan bergerak dari si burung hang lempeng mengutamakan kelincahan serta keringanan badan, serangannya lebih mengandalkan kegesitan tubuh ketimbang kekuatan badan, biar begitu serangan demi serangan yang dilancarkan hampir semuanya mengandung daya ancaman yang menggidikan hati. Waktu itu sesungguhnya si pedang emas sudah berada dalam keadaan lemah dan lelah, ketika secara tiba-tiba harus menghadapi seorang musuh yang begitu tangguh lagi, kontan saja dia menjadi kebuakan setengah mati dan tak sanggup untuk mempertahankan diri lebih jauh dalam waktu singkat 20 gebrakan sudah lewat. Memanfaatkan peluang yang sangat baik ini, Kim Tisya segera melancarkan sebuah gempuran dasyat dengan jurus harimau serigala meraja lelah, jurus serangan tersebut amat dasyat dan hebat, begitu hebatnya hingga persis menghantam di atas jalan darah Tian Teng Hiat di tubuh si pedang emas tersebut. Sebagaimana diketahui jalan darah Tian Teng Hiat merupakan salah satu jalan darah penting di tubuh manusia, bila mana sampai tergempur maka orang akan kehilangan kesadarannya. Tampak si pedang emas memuntahkan darah segar akibat gempuran yang bersarang telak itu. Menyusul kemudian ia berteriak keras, suaranya seram dan menggidikan hati membuat siapapun yang mendengarkan merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Jeritan itu hanya berlangsung sebentar, tahu-tahu badan si pedang emas sudah roboh terjengkang ke atas tanah dalam keadaan tak sadar, ia sudah kehilangan sama sekali tenaga untuk perlawanan. Dengan napas terengah-engah Kim Tisya segera meloloskan pedang lengguat kiamnya dan siap menghabisi nyawa musuhnya itu. Jangan teriak si burung hang lempeng secara tiba-tiba sambil menghalangi perbuatannya. Kenapa tanya Kim Tisya agak tertegun? Tadi aku kan sudah bilang, demi menjaga keseimbangan kekuatan di dalam dunia persilatan, aku tak ingin membinasakan si pedang emas tapi itu kan merupakan pandanganmu. Pandangan tersebut tiada sangkut pautnya dengan aku tapi kau tidak berhak untuk membunuhnya dengan gemas Kim Tisya segera berseru. Tapi si pedang emas merupakan pengkhianat perguruanku, dia adalah murid murtad yang harus mempertanggungjawabkan semua kejahatan serta kebejadannya. Aku wajib membunuhnya sekarang juga bila kau ingin membalaskan dendam bagi gurumu, sudah barang tentu aku merasa segan untuk menghalangi niatmu. Kalau toh kau merasa tak keberatan, mengapa kau halangi usahaku untuk membunuhnya sebab kau tidak menantangnya untuk berdual secara jujur, terang-terangan dan terbuka. Tapi apa salahnya kalau kubunuh dirinya sekarang juga HMM? Kau harus ingat, paling tidak kau belum tentu bisa mengunggulinya tanpa bantuanku mendengar perkataan ini. Kim Tisya termenung berapa saat lamanya, kemudian baru mengangguk. Ya benar juga perkataanmu itu, maka dari itu bila kalian bisa bersua kembali di kemudian hari dan kau berhasil mengungguli dirinya, Sekalipun kau hendak menghabisi nyawanya pun aku pasti tak akan mencoba untuk menghalangi, berbicara sampai di situ, Ia segera membungkukan badan dan mengambil lenterah hijau tersebut dari dalam saku si pedang emas. Menyaksikan kesemuanya ini, Kim Tisya segera menghembuskan napas panjang, katanya kemudian. Sungguh tak ku sangka akhirnya kau lah yang keluar sebagai pemenang terakhir si burung hang lempeng tertawa tergelak. Haaah, 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 tujuan kemunculanku di dalam persilatan kali ini adalah mendapatkan lempeng terah hijau, Coba bila aku mengincar pedang lengguat kiam tersebut, mungkin semenjak dulu benda tersebut telah terjatuh ke tanganku, Bagaimana kau bisa berkata begitu si burung hang tertawa hambar? Kau masih ingat dengan lem, tentu saja masih ingat seandainya dia yang mengambil pedang lengguat kiam tersebut dari tanganmu, Tolong tanya apakah kau mampu untuk melindungi benda mestikat tersebut? Kim Tisya menjadi tertegun, selang sesaat kemudian dia baru menyahut agak tergagap, Yee, haaah, rasanya, rasanya aku memang tak sanggup untuk melindungi benda tersebut, Kembali si burung hang lempeng tertawa. Kalau begitu aku perlu memberitahukan kepadamu, orang yang bernama Lemwi tersebut tak lain adalah aku sendiri, Rupanya kau adalah wanita yang sedang menyaru sebagai pria, ia segera menengok ke arah lain, Tampaknya kelima naga dari suku biaw tersebut masih terlibat dalam suatu pertarungan amat seru. Waktu itu si pedang keuh serta kek jin sudah kehabisan tenaga dan merasa amat penat, Serangan demi serangan yang mereka lancarkan sudah tidak pakai aturan lagi keadaannya amat kritis. Bila keadaan saat itu dibiarkan berlangsung lebih lanjut, Tak bisa disangka lagi mereka berdua pasti akan tewas dalam keadaan yang amat mengerikan hati. Untunglah pada saat itu si burung hang lempeng telah memberikan perintahnya dengan memakai bahasa suku biaw. Tampaknya kelima naga tersebut amat tunduk di bawah perintah lempeng, Begitu perintah diturunkan serentak mereka menarik kembali serangannya sambil melompat mundur ke belakang. Sebetulnya si pedang kayu dan kek jin merasa amat penasaran, Mereka berniat mengejar musuhnya lebih lanjut. Tapi sayang meski ada kemauan namun tenaga kurang, Baru berjalan dua-tiga langkah tubuh mereka telah gontai dan akhirnya roboh terjungkal ke atas tanah. Dalam keadaan begitu mereka cuma bisa saling berpandangan saja dengan wajah tertegun, Napasnya kelihatan tersengkal-sengkal di tengah keheningan, Tiba-tiba terdengar si burung hang lempeng berkata lagi kepada Kim Tisya, Nah, sekarang kita harus melaksanakan janji yang telah disepakati tadi, Sebagai seorang lelaki sejati, tentu saja aku taku akan memungkirinya, Silahkan turun tangan baru selesai perkataan tersebut di utarakan lempeng telah menotop jalan darah kaku di tubuh Kim Tisya keras-keras. Seketika itu juga Kim Tisya merasakan peredaran darahnya membeku, Tubuhnya terasa lemas dan ia segera roboh terjungkal ke atas tanah. Maaf kata si burung hang kemudian sambil tertawa hambar. Waktu itu, kendatipun Kim Tisya merasa amat tak puas dengan kera kerja si burung hang terutama terhadap dirinya, Namun ada satu hal yang membuatnya merasa amat berterima kasih. Karena lempeng telah memerintahkan kelima naga dari suku Biau untuk mengobati luka lin-lin dengan mempergunakan lentera hijau. Bersamaan itu juga, si burung hang telah membopong tubuh Kim Tisya dan membawanya pergi dari situ dengan gerakan tubuh secepat sambaran petir. Setelah melewati beberapa bukit dan sampai di dalam sebuah hutan yang lebat, Gadis tersebut menurunkan Kim Tisya ke atas tanah. Walaupun Kim Tisya tak mampu bergerak saat itu, namun kesadarannya masih tetap jernih. Dia dapat mengendus bau harum ke gadisan yang terpancar keluar dari tubuh lempeng, Dia pun dapat mencium bau harum rambut Sinona tersebut, Tanpa disadari ia menaruh rasa senang atas keindahan serta kecantikan dari gadis tersebut. Diam-diam pikirnya, aaaai, andai kata hatinya tidak selicik dan sekeji ini, Alangkah baiknya gadis ini, ketika dia mencoba untuk menengok ke arah lain, Tampak olehnya lin-lin telah dibaringkan juga tak jauh dari tubuhnya, Waktu itu wajahnya kelihatan merah segar. Terdengar si burung hang berkata, Sepanjang jalan menuju kemari tadi, Lin-lin telah memperoleh pengobaran dengan menggunakan lentera hijau, Terima kasih atas bantuanmu kau tak perlu berterima kasih kepadaku, Tak sampai setengah jam kemudian, Kesehatan tubuhnya akan pulih kembali seperti sedia kala, Aaaai, tak kusangka kau begitu pandai mengatur urusan puji Kim Tisya sambil tertawa. Burung hang lempeng ikut tertawa pula. Aaaai, aku tak berkemampuan apa-apa, Yang kuharapkan sangat adalah kau masih bisa teringat akan diriku selama hidup, Aku tak akan melupakan dirimu, Janji Seng pemuda sambil tertawa. Kembali burung hang lempeng tertawa hambar, Ia segera memberi tanda kepada kelima naga dari suku Biau untuk pergi dari situ, Sebelum berangkat katanya lagi lembut. Kim Sau Hiap sampai jumpa lagi di kemudian hari dengan suatu gerakan yang amat cepat bagaikan hembusan angin, Berangkatlah gadis itu meninggalkan tempat tersebut, Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah lenyap di kejauhan sana. Setengah jam kemudian titik. Akhirnya Lin Lin sadar kembali dari pingsannya. Tapi pada saat yang bersamaan, Tiba-tiba saja Kim Tisya mendengar ada suara langkah manusia yang berjalan mendekati tempat tersebut. Ia tak tahu apakah musuh atau teman yang muncul di tempat tersebut, Andai kata musuh yang munculkan diri dalam keadaan lemah tak berkekuatan begini, Bukankah dia bakal dibunuh secara mudah oleh lawan? Kim Tisya menjadi amat gelisah, Keluhnya berulang kali, Waduh, bisa celaka, bisa celaka, Kenapa sih kamu ini Lin Lin yang tak tahu apa yang terjadi bertanya agak tercengang. Gadis ini sama sekali tidak mengira kalau wancaman bahaya maut telah berada di depan mata. Estetete, jangan berisik Lin Lin, Ayo jangan bergerak secara sembarangan, Bisik Kim Tisya lagi sikapnya amat serius dan tegang seolah-olah menghadapi sesuatu yang amat gawat. Lin Lin yang baru sadar dari pingsannya menjadi tertegun setelah menyaksikan keadaan itu. Sejak sadarkan diri dan melihat dirinya berada di tempat yang sepi, Gadis tersebut sudah merasa gugup dan takut. Apalagi sekarang ia melihat Kim Tisya begitu tegang dan serius, Tentu saja hatinya makin terperanjat lagi, Saking kagetnya untuk berapa saat ia tak mampu berbuat apa-apa. Menanti Kim Tisya sudah memberi tanda dan minta Lin Lin berjalan mendekat, Gadis itu baru memberanikan diri untuk maju menghampirinya. Tapi sayang Lin Lin berjalan kurang hati-hati, Kakinya menginjak di atas berapa buah ranting pohon sehingga menimbulkan suara berisik. Di tengah hutan yang begitu sepi dan lenggang, Biarpun suara tersebut sebenarnya amat pelan, Tapi dalam keadaan begitu justru kedengarannya cukup nyaring. Lin Lin amat menyesal, Ia menjadi tertegun untuk berapa saat lamanya. Kim Tisya lebih tegang lagi, Buru-buru ia menarik tangan Lin Lin agar cepat menghampirinya. Mungkin karena terlalu tegang hingga tenaga betotannya kelewat keras, Atau mungkin juga keseimbangan tubuh Lin Lin kurang baik. Begitu tertarik, tak kuasa lagi tubuh gadis itu terjatuh ke dalam pelukan Kim Tisya. Dengan cepat anak muda itu merasakan sebuah tubuh yang empuk dan halus terjatuh menindihi tubuhnya. Sebaliknya Lin Lin sendiri pun tiba-tiba merasa bau lelaki yang khas menerobos masuk ke dalam penciumannya. Dalam waktu singkat kedua orang ini saling berpelukan satu sama lainnya, Walaupun dalam suasana tegang dan seram, Namun rasa malu, manis, hangat dan terangsang bercampur aduk di dalam perasaan hati mereka. Paras muka Lin Lin seketika berubah menjadi merah pada melantaran amat jengah. Sebaliknya Kim Tisya merasa terangsang sifat kejantanannya, Sambil mengawasi wajah Sinona ia berteriak, Lin Lin, kau tak usah takut, aku pasti akan melindungimu sebisa mungkin. Berbicara sampai di situ, Dia segera merentangkan tangannya lebar-lebar dan memeluk gadis tersebut rat-rat. Lin Lin sendiri pun segan mengeluarkan banyak tenaga, Dengan manjanya dia pun menjatuhkan diri bersandar dalam pelukan pemuda itu. Sementara sepasang matanya yang bulat besar dan jernih menatap wajah Kim Tisya tanpa berkedip. Sekalipun ia tak berkata-kata, Namun pandangan matanya itu seakan-akan sedang berkata, Lindungilah aku engkau Tisya, Aku rela menerima perlindungan seperti ini, Begitulah, untuk berapa saat lamanya kedua orang itu bagaikan terbuai dalam mabuk cinta, Seakan-akan sudah melupakan keadaan di sekelilingnya lagi. Tapi hal tersebut hanya beri langsung sebentar, Tak selang berapa saat kemudian Kim Tisya dan Lin Lin sudah terjaga kembali dari lamunan mereka. Dengan suara lirih Lin Lin segera berbisik, Engkau Tisya, apa yang sedang engkau takuti? Mengapa aku bisa sampai di sini? Seingatku, aku telah terluka di tangan seorang hwasyo gemuk. Apakah kau yang telah menolongku? Bagaimana caramu menolongku? Serangkaian pertanyaan diajukan secara bertubi-tubi, Seakan-akan semua persoalan ingin diketahui dalam waktu singkat. Kim Tisya tidak langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Dia masih dicekam perasaan tegang, Sebab jalan darahnya masih tertotok hingga sekarang, Berarti bila yang muncul adalah musuh tangguh maka keselamatan jiwa mereka akan terancam. Sampai lama kemudian, Pemuda itu baru menjawab gelagapan Lin Lin, Kau, kau, kenapa dengan aku tanya Lin Lin terheran-heran dengan peluh membasai seluruh tubuhnya karena cemas? Kim Tisya berbisik, Ku minta kau jangan berbicara lagi, Ia tak berani berbicara terlalu keras, Namun dia berharap gadis itu bisa mendengar dengan jelas tak heran kalau wajahnya nampak lucu dan menggelikan hati. Sambil mencibirkan bibirnya Lin Lin berseru manja, Tapi kau dulu menjawab semua pertanyaan yang kuajukan tadi dengan jelas Kim Tisya memeluk tubuhnya dengan mesrah kemudian berbisik pelan, Pertanyaanmu terlalu banyak, Aku tak tahu bagaimana mesti menjawabnya, Tapi, Sebenarnya apa maumu sementara itu suara langkah manusia kedengaran semakin mendekati tempat tersebut. Didengar dari langkah kaki yang kacau balau, Bisa diketahui bahwa pendatang bukan terdiri dari seorang saja. Rombongan pendatang itu berjalan ke situ dengan langkah cepat, Bila yang muncul adalah si pedang emas, pedang perak atau pedang kayu sekalian, Maka bagaimana akhirnya pasti susah dibayangkan dengan perkataan. Mengetahui etapa gawatnya situasi waktu itu, Buru-buru Kim Tisya berbisik lagi, Lebih baik kau jangan bergerak dulu dan jangan berbicara, Berberinglah saja dalam pelukanku mungkin saking cemasnya, Pembicaraan tersebut tanpa disadari telah diutarakan dengan suara agak keras. Baru selesai perkataannya di ucapkan, Terdengar suara langkah manusia itu telah berhenti secara mendadak. Disusul kemudian terdengar seorang berseru keras, Bagus sekali, tingkah laku si bocah keparat ini benar-benar menarik hati, Rupanya dia sedang bermesrah-mesrahan di sini, Jelas sudah, rombongan pendatang itu telah melihat kehadiran mereka di sana. Waktu itu Lin-Lin masih belum sadar kalau bahaya sedang mengancam, Dia malah berseru dengan manja. Engkoh Tisya, kau jangan memeluku begitu kencang, Diam-diam Kim Tisya mengeluh, Tanpa terasa dia mengendorkan pelukannya atas gadis tersebut. Ketika ia berpaling kembali, Maka terliharlah di depan metel, Telah muncul tiga orang jagoan persilatan sebagai orang pertama, Ternyata ia tak lain si unta, Musuh debuyutannya. Di belakang si unta mengikuti dua orang lelaki lagi, Yang seorang bertubuh jangkung sedang lainnya bertubuh cebol, Yang jangkung bertubuh kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang, Mukanya panjang dengan sepasang metel menonjol keluar persis seperti matu ikan emas. Sedangkan yang cebol bertubuh gemuk seperti babi, Mukanya bulat dan mempunyai sepasang metel yang sipit tinggal sebuah garis. Melihat si pendatang adalah si unta, Diam-diam Kim Tisya berhembus nafas lega, Serunya kemudian, Hei tua bangka, Tak disangka kita akan bersuah lagi di sini ya betul sahut si unta tak acuh. Kita telah bersuah kembali, Tapi rasanya pertemuan kali ini bukan pada saat yang baik. Kenapa tanya Lin-lin pulos? Si unta mendehem beberapa kali, Kemudian baru sahutnya, Kalian berdua sedang bermesrah-mesrahan di sini, Rasanya aku si tua bangka jadi iri hati, Begitu ucapan tersebut diutarakan, Si jangkung dan si cebol sama-sama tertawa tergelak. Gelak tertawa mereka amat keras dan seakan-akan membutuhkan banyak tenaga, Begitu habis tertawa nafas mereka kedengaran tersengkal-sengkal paras muka Lin-lin kontan saja berubah menjadi merah padam bagaikan kepiting rebus. Ilmu meringankan tubuh ketiga orang tersebut memang kelewat sempurna, Dengan gerakan yang cepat sekali mereka munculkan diri di depan mati sehingga tidak memberi kesempatan kepada kedua orang muda-mudi itu untuk memberikan reaksinya. Waktu itu Lin-lin hanya memusatkan perhatiannya untuk berbicara, Dia seperti lupa kalau tubuhnya masih berada dalam pelukan mesrah Kim Tisya. Seorang gadis tanggung ternyata tertangkap basah sedang bermesrahan dengan seorang lelaki di tengah gunung yang sepi, Kejadian seperti ini boleh dibilang merupakan peristiwa yang merekruhkan cepat-cepat Lin-lin melompat bangun dari pelukan, Lalu serunya kepada Kim Tisya dengan gemas, Huuuh, semuanya gara-gara kau saking malunya dia tak berani mendongakan kepalanya lagi, Cepat-cepat gadis itu bersembunyi di balik pepohonan melihat itu, Si Unta segera berseru sambil tertawa, Tadi, apa yang dia lakukan terhadapmu dia, Minta kepadaku, Lin-lin merasa amat malu, Kepalanya sampai tertunduk rendah-rendah. Ternyata si Unta tak ambil peduli apakah gadis itu merasa malu atau tidak, Kembali desaknya, Dia minta apa kepadamu dia yang menyuruh aku berbaring dalam pelukannya, Sahut Lin-lin seraya menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan. Si Unta segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagus, Suatu permintaan yang bagus, Sementara itu si Jangkung dan si Cebol pun ikut tertawa terpingkal-pingkal Lin-lin si gadis polos ini masih belum sadar apa yang sebenarnya sedang mereka tertawakan, Dia malah mengira Kim Tisya telah melakukan suatu gerakan yang lucu sehingga memancing gelak tertawa mereka. Tanpa sadar dia melirik sekejap ke arah pemuda itu. Tampak Kim Tisya masih berbaring di atas tanah agaknya dia pun dibuat tersipu-sipu oleh godaan si Unta sambil menuding orang itu serunya gemas, Hei tua bangka, kau, kau, kenapa aku tanya si Unta cepat? Aku mah sudah tua, sudah tak berguna lagi, Mana mungkin aku bisa seromantis dirimu? Apa itu romantis atau tidak teriak Kim Tisya dengan wajah memerah, Tadi aku takut, oh oh oh, takut si Unta kembali menggoda. Setelah berseru keheranan, Ia segera berkata lagi kepada si Jangkung dan si Cebol, Wah, hebat betul dia, Rupanya setelah memeluk seorang gadis dengan mesrah maka semua rasa takut bisa hilang. Eh, 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 tentu care ini bagus sekali, Kim Tisya amat mendongkol, Ia ingin membantah, tapi sebelum sempat berbicara, Kembali si Unta telah berkata lagi, Sayang aku sudah tua, tak laku mencari Nona lagi, Coba kalau tidak, eh, tua bangka, Kau tidak memahami maksudku seru Kim Tisya dengan cemas. Kenapa aku tak mengerti? Aku pun takut, seru si Unta. Apa gunanya kau merasa takut? Teriak si Cebol sambil melotot si Unta segera berseru, Kalau aku takut, aku pun bisa memeluk seorang Nona untuk menghilang rasa takutku itu. Ah, 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 kalian tidak mengerti, teriak Kim Tisya keras-keras. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti tentang perbuatan kau muda seperti kalian? Dulu aku masih muda dan mengalami hal yang sama, Aku, kau tahu, jalan darah kakuku telah ditotok oleh si burung hang lempeng hingga tak mampu berkutik, Oleh sebab itu aku takut jejakku diketahui musuh hingga dicelakai jiwanya oleh mereka, Tutur Kim Tisya cepat. Apa kau bilang si Unta berseru sambil menarik muka? Saat ini aku tak mampu berkutik aduh celaka, Pekek Si Unta kemudian dengan wajah tertegun. Ucapan tersebut diutarakan dengan wajah serius, Seakan-akan menghadapi suatu kejadian yang gawat. Lin-lin yang mendengar seruan itu menjadi terkejut sekali. Tanpa ambil peduli persoalan lain lagi, Ia segera berlutut di depan Kim Tisya dan bertanya dengan rasa khawatir. Engkau Tisya, gawatkah keadaanmu tidak ada yang gawat sahut Kim Tisya sambil tertawa dingin. Dengan penuh kasih sayang Lin-lin membelai rambut pemuda itu, Menyeka peluhnya dengan sapu tangan, Lalu katanya lagi, Mungkinkah? Tapi berbicara sampai di situ ia segera berhenti berkata, Sedih sempat melintas di atas wajahnya dalam keadaan begini Ternyata si unta belum dapat menghilangkan juga sifat menggodanya, Cepat ia berkata, Hei bocah kunyuk nona ini menguaptirkan dirimu apakah kau bakal mampus atau tidak? Aku tak berakal mati Kim Tisya tertawa nyaring. Asal tidak mati, hatiku pun merasa lega, Kata Lin-lin sambil tertawa pula. Bocah kunyuk, Andai kata kau benar-benar sampai mati, Tentu tragis sekali keadaannya, Hei tua bangka, aku bakal mati atau tidak? Apa sangkut pautnya dengan dirimu? Dengan diriku tentu saja tak ada sangkut paut yang terlalu besar teriaksi unta. Tapi, bicara sampai di situ, Dia sengaja mengerling sekejap ke arah Lin-lin dengan cepat Lin-lin bertanya, Tapi kenapa? Tapi keadaanmu tentu tragis, Siapa bilang aku bakal begitu HMMM, Kau berbicara lain di mulut lain di hati, Andai kata Kim Tisya benar-benar ketimpa suatu kemalangan, Bilakah sedang takut, Siapa yang akan memelukmu HMMM dengan gemas Lin-lin mencibir? Tapi kali ini dia tidak menyingkir jauh, Melainkan hanya bersandar di sisi Kim Tisya dengan wajah tersipu-sipu dalam, Pada itu si cebol dan si jangkung sudah tak tertawa lagi, Mereka saling berpandangan berulang kali, Agaknya antara mereka berdua sedang merundingkan sesuatu. Akhirnya dengan suara dingin si jangkung berseru, Jadi bocah ini bernama Kim Tisya Wah, Coba lihat, Aku memang sudah pikun, Si unta segera berteriak lentang. Aku hanya bicara melulu hingga lupa untuk memperkenalkan kalian semua, Ternyata kedua orang itu mempunyai asal-usul yang luar biasa. Si jangkung bernama Yokian, Dia selalu malang melintang di wilayah utara dan selama praktek sebagai pencuri belum pernah meleset dari sasarannya, Karena kemampuannya itu orang menyebutnya sebagai si pencuri ulung dari utara. Sebaliknya si gemuk pendek bernama Ho Tai Hong, Orang menyebutnya si pencuri sakti dari selatan, Orangnya licik dan pintar, Selama praktek belum pernah menjumpai lawan tandingan baik si pencuri ulung dari utara maupun si pencuri sakti dari selatan, Mereka berdua tidak termasuk dalam golongan partai apapun selama ini Mereka pun segantun tangan bila sasarannya bukan bernilai luar biasa besarnya. Dan kini kedua orang pencuri sakti tersebut telah munculkan diri bersama-sama di situ Tak heran kalau peristiwa tersebut amat mengejutkan hati. Yang lebih mengagetkan lagi adalah kehadiran si unta, setan kemaruk harta ini dengan mereka berdua. Dilihat dari bergabungnya tiga manusia rakus harta dalam satu kelompok, Bisa diduga bahwa benda yang sedang mereka incar pasti merupakan sebuah benda langka yang amat berharga. Kalau bukan demikian, bagaimana mungkin mereka bertiga bisa berkumpul menjadi satu? Tapi benda mestika apakah yang sedang mereka incar? Walaupun dalam hati kecilnya Kim Tisya merasa amat terperanjat, Namun ia tetap berusaha untuk mengendalikan diri dan berlagak pailon. Sambil manggut-manggut dan tertawa paksa segera karanya, Oh oh oh, aku harus minta maaf karena tak mampu memberi hormat kepada kalian pencuri sakti dari utara maupun selatan sama-sama mendengus, Mereka sama sekali tidak menanggapi sikap hormat pemuda itu. Ketika si Unta memperkenalkan nama mereka, kedua orang itu malahan menunggakan kepalanya dan sama sekali tak menggubris. Lin-lin jadi gemas sendiri, pikirnya tanpa terasa, Sombong amat kedua orang ini, apanya sih yang luar biasa dengan mereka berdua tapi sebagai seorang perempuan dari golongan baik-baik, Sudah barang tentu Lin-lin tak ingin menunukan sikap yang kurang menghormat. Katanya kemudian sambil tertawa paksa, Engkoh Tisya, keadaanmu di luar kemampuan, aku yakin kedua Los Yang Seng ini tidak akan menyalahkan dirimu, Pencuri ulung dari utara dan pencuri sakti dari selatan segera mendengus dingin, Mereka tetap membungkam dalam seribu bahasa. Si Unta menjadi tak senang hati, dia menegur keras, Hei, bagaimana sih kalian berdua ini? Tidak apa-apa sahup pencuri sakti dari selatan Hotai Hang dingin. Aku hanya merasa keheranan, apanya yang perlu kau herankan dalam bayanganku semula, Kim Tisya yang tersohor sebagai manusia yang paling susah dihadapi semestinya, Sikap memandang rendah yang diperlihatkan orang ini dalam sekejap metu, Telah menimbulkan perasaan antipaktik dalam hati Si Unta. Belum lagi ucapan Hotai Hang selesai diutarakan, Si Unta telah menukas cepat, Jadi kau anggap Kim Tisya semestinya adalah manusia luar biasa yang mempunyai tiga kepala dan enam lengan. Bukan begitu maksudku lalu apa maksudmu? Desak Si Unta sambil melotot. Bagaimanapun Jua, tidak seharusnya dia adalah seorang bocah kecil seperti pemuda yang berada di hadapan kita sekarang, Tapi masih mudakan bukan kesalahan yang berdosa si pencuri ulung dari utara mendengus dingin. HMM, kalau masih muda, bicaranya melantur, Manusia begini tak bisa dipercayai biarpun umurmu lebih tua, Apanya yang luar bias abantah Si Unta cepat. Si pencuri ulung segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 Selama aku menjalankan aksi mencuri di utara, Belum pernah usahaku meleset, Dan kasih Unta balik bertanya kepada si cebol. Si pencuri sakti dari selatan Hotai Hang tertawa tergelak pula. Haaah, 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 selama aku melakukan pekerjaanku di selatan semua perbuatanku bisa kulakukan secara hebat tanpa diketahui orang, Oh, 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 inikah prestasi kerja yang berhasil kalian raih jengek Si Unta? Memangnya masih kurang kali ini Si Unta tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalian benar-benar sudah pikun, Makin tua semakin melamur saja, Aku sungguh tak mengerti apa sebabnya kau berkata demikian teriak si pencuri ulung penuh hamarah. Sesungguhnya prestasi yang berhasil kalian raih selama ini masih terlalu minim. Bahkan memalukan untuk diutarakan keluar, Jadi menurutmu Kim Tisya luar biasa? Apa sih prestasi yang berhasil diraihnya seru pencuri sakti dari selatan tidak puas? Biarpun Kim Tisya masih muda, Namun kepandaian silatnya sangat hebat, Nama besarnya sejajar dengan orang kenamaan di dalam dunia persilatan, Bukan saja ia berhasil mengalahkan sembilan pedang dunia persilatan, Ciyang Sian Seng serta sipukulan sakti tanpa bayang ampun bukan tandingannya malahan dia pun berani menentang kekuasaan Dewi Nirmala, Tiada hentinya dia mengutarakan semua kegagahan dan kehebatan Kim Tisya, Tentu saja hal ini membuat anak muda tersebut merasa ripuh sendiri. Buru-buru pemuda itu menukas, Tua bangka, kau tak perlu mengibul terus, Apalah artinya si unta mendelik besar, Kepada pencuri dari utara maupun selatan serunya cepat. Coba lihat, biar hebat dia masih tahu merendah dengan sorot metu yang tajam pencuri ulung dari utara dan pencuri sakti dari selatan sama-sama melotot sekejap ke arah Kim Tisya, Kemudian serunya bersama, Apalah artinya kesemua itu? Hei, kalian jangan sombong, Sombong atau tidak toh kebebasan kami, Kenapa kau mesti mencampuri urusan kami? Terus terang saja aku bilang, Bila tak ada Kim Tisya maka benda itu, Memangnya dengan kemampuan yang kami miliki, benda tersebut tak bisa didapatkan ia, memang itulah maksudku, si pencuri ulung dari utara Yeo Jin Kian segera tertawa menghina. Huh, seandainya Kim Tisya memang memiliki kemampuan sehebat itu kenapa jalan darah kakunya bisa ditotok oleh lem penghingga badannya sama sekali tak mampu berkutik perkataan ini memang mempunyai daya pengaruh yang amat besar, seketika itu juga siunta dibuat tertegun dan mulutnya terbungkam sama sekali. Sebetulnya Kim Tisya sendiri pun segan untuk menggubris kata-kata semacam itu, setelah disindiri berulang kali, akhirnya berkobar juga amarahnya. Dengan hati panasya segera menceritakan semua pengalamannya selama ini hingga bagaimana dia ditotok jalan darah kakunya. Bila berada di hari-hari biasa, Kim Tisya tak akan berbuat begitu, dia memang bukan orang yang suka menonjolkan diri. Tapi sikap kedua orang pencuri itu kelewat batas, sehingga mau tak mau timbul juga kesan jelek di hatinya. Ketika ia menyelesaikan kata-katanya itu untuk berapa saat suasana dalam arena menjadi hening, sepi dan tak kedengaran suara apapun. Masing-masing sedang terbenam di dalam jalan pemikirannya sendiri-sendiri si pencuri ulung dari utara dan pencuri sakti dari selatan sudah lama hidup memencilkan diri, sekarang mereka mulai menyadari akan keadaan yang sebenarnya. Mereka mulai menaruh kesan baru terhadap sembilan pedang dari dunia persilatan. Mereka pun mulai memberi penilaian yang lain terhadap lima naga dan burung hang yang baru muncul di dalam dunia persilatan. Di antara semua yang hadir nampak si unta paling gembira, wajahnya berseri-seri. Ha-a-ah, 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 sobat-sobat tua, sekarang macu kalian tentu sudah melek bukan serunya sambil mengelus jenggot dan tertawa tergelak. Dunia persilatan dewasa ini sudah jatuh ke tangan kaum muda lebih baik kita yang sudah tua tak usah berlagak sok tua lagi, sebab sikap demikian tak berakal menguntungkan diri sendiri. Sementara itu Ling-Li nampak amat bersedih hati, tiba-tiba ia berseru dengan gemas, HMMM, engkau Tisya, kau, kau bukan orang baik-baik apa maksudmu tanya Kim Tisya tertegun. HMMM, kau harus mengerti bahwa hubunganmu dengan lempeng, hubungan apa antara diriku dengan lempeng tukaseng pemuda semakin keheranan. Sepasang macu Ling-Li berubah menjadi merah, sambil menahan leluhan air matanya ia berkata, Lempeng si siluman kecil itu pernah berkumpul bersamamu, Ling-Li, kau tak boleh mencaci maki lempeng kenapa teriak Ling-Li sambil melotot. Lap pernah menyelamatkan jiwamu. HMMM, siapa yang kesudian, seru Ling-Li sambil mencibirkan bibirnya. Kim Tisya semakin tertegun. Ling-Li, mengapa kau jadi tak tahu diri HMMM, memangnya kau sendiri tahu diri, kata Ling-Li semakin mendongkol. Diam-diam Kim Tisya mengeluh di hati, katanya kemudian, Ling-Li, jika kulihat dari perubahan mukamu, agaknya kau sedang marah kepadaku HMMM, Tentu saja kau merasa gembira kenapa aku mesti gembira Kim Tisya makin tertegun. Tiba-tiba saja air matu jatuh bercucuran membasai wajah Ling-Li, agak terisak ia berkata, Perempuan yang bernama si burung hang lempeng mana cerdik, cantik jelita lagi, Tapi apa sangkut prautnya dah menyukai dirimu, membantumu, Tapi justru dia yang menotok jalan darah kakuku sehingga sampai sekarang badanku tak mampu berkutik teriak Kim Tisya dengan kening berkerut. Aku tak peduli kata Ling-Li semelari menghentak-hentakan kakinya ke atas tanah. Pokoknya, sebetulnya mau apa sih kamu ini merah padam selembar wajah Ling-Li pokoknya mulai sekarang, Mulai sekarang, jika aku bersua lagi dengan lempeng, tak akan kuampuni dirinya dengan begitu saja Apakah kau berbicara dengan sejujurnya tanya Ling-Li sambil membelalakan matanya lebar-lebar? Tentu saja sejujurnya nah, begitu baru lumayan, kata Ling-Li dengan perasaan amat kelembira Sementara sepasang muda-mudi ini sedang cekok, si pencuri ulung dari utara dan pencuri sakti dari selatan sedang berunding pula dengan serius, Namun suara pembicaraan mereka amat lirih sehingga tak kedengaran dengan jelas apa yang sedang dibicarakan. Tapi jika dilihat dari keseriusan wajahnya, dapat diketahui bahwa persoalan yang dibicarakan amat serius. Di pihak lain, si Unta hanya mengawasi terus Kim Tisya dan Lin-Lin sambil tertawa tiada hentinya. Sepintas lalu dia nampak seperti asyik menonton percepcokan antara kedua orang tersebut. Padahal sebagai seorang jago kawakan yang sudah berpengalaman dalam melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, Dia mempunyai tujuan yang lain selama ini dia memasang telinga tajam-tajam, Dia sedang berusaha untuk menyadap apa yang sedang dibicarakan antara si pencuri ulung dari utara dan pencuri sakti dari selatan. Tapi sayang apa yang dibicarakan kedua orang tersebut terlalu lirih sehingga tak sepatah katapun yang berhasil didengar oleh si Unta. Lama-kelamaan habis sudah kesabarannya, amarahnya mulai berkobar di dalam hati. Dengan suara yang tinggi melengking, ia berteriak keras, Hei pencuri ulung dari utara, pencuri sakti dari selatan, Sebenarnya apa yang sedang kalian kasakkusukan di situ kami sedang merundingkan suatu masalah besar sahut si pencuri selatan Hotai Hong. Ya betul, hei untah, persoalan ini tak ada sangkut pautnya dengan musambung si pencuri utara. Kalau toh persoalannya tak ada sangkut pautnya dengan diriku, Kenapa kalian tidak berbicara keras-keras sehingga aku pun bisa turut menyumbangkan pendapat aku rasa, Hal ini kurang lewasa ucap pencuri dari selatan, sedang pencuri dari utara segera berseru, Kemarilah kau hei untah, mari kita berunding secara baik-baik. Seraya berkata mereka berdua segera beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Rupanya mereka berniat mengajak si unta meninggalkan tempat tersebut sehingga dapat diajak berunding dengan leluasa. Baiklah kata si unta kemudian mau berunding juga boleh, Agar aku pun ikut mengetahui apakah yang sedang kalian lakukan, Berbicara sampai di situ, dia segera bersiap-siap meninggalkan tempat tersebut. Lin-lin takut si unta akan meninggalkan mereka buru-buru teriaknya, Suwan unta, harap jangan pergi dulu, Dalam pada itu si pencuri ulung dari utara dan pencuri sakti dari selatan telah berada di sebuah tebing dan berdiri menanti di situ. Dengan perasaan serba salah si unta segera berkata, Nona Lin-lin, kenapa sih kamu ini apakah kau tega meninggalkan dia dengan begitu saja tanya lin-lin sambil menuding ke arah Kim Tisya. Ada persoalan apa tanya si unta berlagak tidak mengerti. Jalan darah kaku engkoh Tisya telah ditotok oleh lempeng, Sehingga badannya sama sekali tak mampu berkutik, Andai kata ada orang jahat yang memanfaatkan kesempatan ini, Akibatnya tentu luar biasa. Apakah kau tak pernah berpikir ke situ lantas apa yang kau kehendaki kau adalah orang yang mengerti akan ilmu silat, Tentunya kau bisa menolong dia bukan pinta si Nona. Si unta segera tertawa. Nona Lin-lin, rupanya kau tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, Kau tahu sesungguhnya permintaanmu ini hanya akan menyusahkan orang lain saja. Kenapa si burung hang lempeng merupakan anak murid si Raja Langit bertangan delapan, Ilmu totokan jalan darahnya berasal dari wilayah Biau yang jauh berbeda dengan sistem di daratan Tionggoan, Sesungguhnya aku sendiri pun kehabisan daya lantas bagaimana, Bagaimana baiknya Lin-lin mulai murung dan berkerut kening. Kau jangan takut Lin-lin, Tiada jalan buntu di dunia ini asal kita mau berusaha hibur Kim Tisya cepat. Si unta turut tertawa. Bocah kunyuk, tak kusangka kau mempunyai keyakinan yang begitu besar, Lin-lin segera berseru lagi dengan gelisah, Cuan unta, Bagaimana kalau kau memohon kepada si pencuri dari utara dan pencuri dari selatan, Oh oh Nona, Kau jangan begitu ah ah ah, Aku tak akan bantu, Apa maksudmu si unta ya ah si unta, Tua bangka ya ah tua bangka, Kau jangan memanggil cuan kepadaku. Seperti Hong Hucu lagi berkentut saja, Baunya menyebar sampai di mana-mana, Membuat aku yang mendengar pun ikut geli rasanya. Aku ingin memohon kepadamu untuk mengajak mereka berunding, Bersediakah mereka memberi bantuan, Aku memang bermaksud mengajak mereka berunding, Kata si unta sambil tertawa aneh. Berbicara sampai disiptu ia segera beranjak dan meninggalkan tempat tersebut. Sesungguhnya Kim Tisya tidak berniat untuk memohon bantuan dari kedua orang pencuri sakti itu, Dia berniat menghalangi maksud pencuri sakti tersebut, Belum sempat ia berbicara, Si unta sudah keburu meninggalkan tempat tersebut, Terpaksa ia menghala napas panjang. A-A-A-A-I, mengapa si kau menghala napas tanya Lin-Lin penuh rasa khawatir? Aku tak ingin dibantu mereka, Apalagi dibantu manusia seperti pencuri-pencuri utara dan selatan, Apakah kau sendiri sudah memukul jalan darahnya? Tanya Lin-Lin keheranan jalan keluar apa yang ku dapat? Kim Tisya balik bertanya sambil tertawa getir. Kenapa si kau berkeras kepala bila kau sendiri tak bisa menemukan care? Terbaik Lin-Lin, kau adalah seorang gadis pinggitan, Kau tak akan memahami seluk-beluknya dunia persilatan, Tapi apa salahnya kau mesti tahu, Baik si unta maupun kedua orang pencuri dari utara dan selatan, Semuanya adalah orang-orang dari rimbah hijau, Kenapa kita mesti takut kepada mereka sekarang? Kita tak berduit, seperser pun tak punya, Tentu saja keadaan seperti ini bukan masalah, Tapi, memangnya mereka bisa mencelakai dirimu? Tanya Lin-Lin lagi dengan perasaan ingin tahu. Tentu saja tak sampai begitu kali ini Kim Tisya tertawa. Kalau memang tak sampai begitu, Apalagi yang mesti kita khawatirkan tanda tanya setelah kita mohon bantuan kepada mereka, Sudah pasti mereka pun akan mengajukan syarat kepada kita, Kau toh boleh saja pergi membantu mereka? Apa salahnya bisa saling tolong menolong seandainya aku disuruh membunuh orang atau membakar rumah? Apakah aku pun mesti menurut serta melaksanakannya? Lin-Lin termenung berapa saat lamanya kemudian ia menjawab, Tapi aku rasa tak mungkin permintaan sampai melampaui batas seperti itu, A-A-A-I, Kalau tak percaya, Tunggu saja nanti ucap Kim Tisya sambil menghela nafas. Sementara itu di puncak seberang sana terlihat si unta bersama pencuri dari utara dan selatan Sedang melangsungkan perundingan yang amat sengit dan serius. Berapa saat kemudian jelas terlihat bahwa mereka bertiga telah berhasil mendapatkan penyesuaian pendapat. Dengan wajah berseri-seri mereka bertiga segera menuruni bukit dan berjalan menghampiri mereka. Belum sempat Lin-Lin dan Kim Tisya mengajukan pertanyaan, Si pencuri sakti dari selatan Ho Tai Hong telah berjalan mengelilingi tubuh Kim Tisya sampai beberapa kali, Kemudian mulai tersenyum. Lin-Lin yang menyaksikan peristiwa itu kontan saja berkerut kening, Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan orang itu. Berapa saat kemudian, Si pencuri sakti dari selatan Ho Tai Hong baru berkata dengan nyaring. Kim Tisya berbicara sebenarnya, Bagi kami membebaskan totokan jalan darahmu itu merupakan suatu pekerjaan yang mudah dan sederhana sekali, Tapi kami punya syarat yang mesti kau sanggup pisambung si unta dengan cepat. Mendengar sampai di sini, Kim Tisya segera berpaling ke arah Lin-Lin dan berkata sambil tertawa. Coba lihat, Dugaanku tak salah bukan tidak bisa, Tidak bisa, Lin-Lin segera berteriak dengan suara keras. Kenapa? Tanya si unta agak melengak. Engkau Tisya tak sudi melakukan segala macam perbuatan yang jahat seperti membunuh orang atau membakar rumah, Andai kata syarat kami bukan menyuruhnya melakukan perbuatan jahat. Si unta balik bertanya sambil tertawa. Lin-Lin jadi tertegun, Kemudian sambil berpaling ke arah Kim Tisya katanya, Kalau soal ini, Kalian harus bertanya sendiri kepada engkau Tisya, Si unta segera tertawa tergelak. Haaah, 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 Aku justru tak mau bertanya kepadanya tapi ingin bertanya dulu kepadamu, Hal ini mana boleh tanya Lin-Lin dengan perasaan sangsi. Masa kau sendiri pun tak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek? Tentu saja aku dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Si unta segera berpaling ke arah Kim Tisya dan berseru, Kalau begitu tentu gara-gara kasih kunyu kecil, Hei, kenapa dengan aku seru Kim Tisya tertegun? Apakah kau tidak setuju kalau Lin-Lin yang mewakili dirimu untuk mengambil keputusan aku sama sekali tidak bermaksud begitu, Kembali si unta berpaling ke arah Lin-Lin seraya berkata, Kalau memang begitu, kau boleh memberikan jawaban untuk mewakili dirinya, Aku rasa hal ini, hal ini kurang baik ucap Lin-Lin dengan perasaan serba salah, Sebab, sebab, sebab apa sebab persoalan ini merupakan masalah pribadi engkau Tisya Masa antara kalian berdua pun masih dibedakan antara kau dan aku Kata si unta sengaja mengejek. Dengan perasaan apa boleh buat Kim Tisya menjawab kemudian, Lin-Lin, biarlah mereka bertanya kepadamu dan yang memberikan jawabannya, Karena orang yang bersangkutan telah memberikan persetujuannya, Lin-Lin pun segera berkata, Baiklah, aku bersedia mendengarkan syarat kalian, Nona Lin-Lin, apakah membunuh orang jahat merupakan suatu perbuatan jahat? Bukan si unta segera berpaling ke arah Kim Tisya dan bertanya pula, Hei kunyu kecil, apakah orang-orang yang tergabung dalam perkumpulan Tai Seng Pang terhitung orang jahat? Tentu saja orang-orang jahat sahut Kim Tisya tanpa berpikir panjang lagi. Kali ini si unta bertanya kepada Lin-Lin Bila ada orang pergi membunuh kawanan orang jahat dari perkumpulan Tai Seng Pang, Pantaskah bila kita pergi membantunya? Soal ini, Lin-Lin jadi tertegun. Kim Tisya yang berada di sampingnya segera menyambung, Tentu saja pantas dibantu jadi kau menghendaki engkau Tisya memberikan bantuan itu Tanya Lin-Lin cepat si unta tertawa. Tak usah terburu napsu, Aku masih ingin mengajukan pertanyaan lagi kepadamu Soal apa ketua perkumpulan Tai Seng Pang, K.H.U.I.T. Ching telah berhasil mengumpulkan banyak sekali harta kekayaan selama hidupnya. Aku yakin kau tak pernah tahu tentang hal ini bukan? Ya, aku memang tak tahu sahut Lin-Lin agak tertegun. Aku tahu selakim Tisya, Semua harta kekayaannya itu didapatkan dari care yang tidak halal, Si unta segera tertawa, Kembali ujarnya kepada Lin-Lin, Pantaskah bila barang-barang yang diperoleh secara tak halal itu dirampas dan dikembalikan lagi kepada rakyat HA, Memang pantas, Asal kau menganggap pantas saja, Ini sudah lebih dari cukup, Aku tidak memahami maksudmu, Aku mempunyai sebuah rencana yang sangat baik, Apa rencanamu? Tanya Kim Tisya. Pada saat ini wilayah di sekitar Kang Shok sedang dilanda kekeringan dan kelaparan. Aku ingin merampok semua harta kekayaan milik KHA Uyik Ching itu guna dipakai menolong rakyat jelata yang sedang menderita, Sebuah rencana yang amat bagus seru Lin-Lin sambil bertepuk tangan memuji. Itulah sebabnya aku membutuhkan bantuanmu, Apa yang bisa ku bantu Lin-Lin agak tertegun. Setelah ku rubah harta kekayaan tersebut menjadi bahan rangsum, Ku minta kau bersedia membantu kami untuk membagikan kepada rakyat yang ketimpa bencana alam itu, Lin-Lin sama sekali tak mengira kalau si Unta bakal memilih dirinya, Dengan ragu-ragu ia bertanya, Tapi, Mampukah aku melaksanakan tugas ini? Aku yakin pasti bisa, Lin-Lin termenung dan berpikir berapa saat lamanya, Kemudian ia bertanya lagi, Tapi, Siapa yang mampu merampok harta kekayaan milik ketua perkumpulan Tai Seng Pang, K.H.U.I.T. Ching itu Lin-Lin, Kau tak perlu terlalu gelisah, Aku telah mengatur segala sesuatunya, Kata si Unta sambil tertawa. Bagaimana caramu mengaturnya pencuri ulung dari utara, Pencuri sakti dari selatan akan membantu usahaku ini, Dan lagi ada bantuan pula dari Kim Tisya E.P.E.K. Sedari kapan aku mengatakan bersedia membantu usaha kalian itu, Tegur Kim Tisya cepat, Kau berani ingkar janji ingkar janji sewaktu aku bertanya kepadamu tadi, Pantaskah orang-orang Tai Seng Pang dibunuh, Kau mengatakan pantas, Dan waktu aku bertanya pantaskah kau membantu, Kau bilang pantas. Ah ah ah, Masakah sudah melupakan hal tersebut? Jika kau belum melupa, sekarang tidak boleh menyangkal lagi, ya aku memang tidak menyangkal kata Kim Tisya dengan perasaan mendongkol. Bila suatu persoalan sudah dianggap pantas untuk dilakukan, sebagai seorang lelaki sejati, kau tidak boleh mengingkarinya kembali kata si Unta lebih jauh. Eeeh Tua Bangka, kau memang pandai bersilat lidah, aku tak mampu mengungguli dirimu, bukankah Lin Lin pun telah menyanggupi untuk membantu kaum rakyat yang sedang menderita akibat bencana alam? Apakah kau tetap menolak untuk merampas barang-barang milik KHA Uyid Ching itu tapi kita bukan merampas, tapi merampoknya? Teriak Kim Tisya penasaran kau tak perlu khawatir, pokoknya aku tak akan menyuruhmu merampoknya barang-barang itu, kalau tidak dirampok memangnya KHA Uyid Ching bersedia mempersembahkan harta kekayaannya itu kepadamu? Tentu saja tidak, tapi kami mendapat laporan pihak Perkumpulan Cahaya Emas telah berangkat ke selatan dan bermaksud menumpas habis Perkumpulan Tai Seng Pang Oh Oh Oh, rupanya begitu, kau tahu bukan dalam Perkumpulan Cahaya Emas terdapat seorang yang bernama Chiu Tong Kong Chiu, orang ini berotak cerdas dan berilmu pedang sangat hebat rasa. Rasanya aku sudah pernah bertemu dengan orang ini.